Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, udah pada siap kan? Mari kita lanjutkan review dari drama-drama kesukaan dari teman-teman semua. Gimana dia kelanjutan kisahnya dari drama yang bakal direview saat ini? Yuk, ini dia reviewnya by Mimin. Jangan lupa ya, siap-siap, oke? Kim Yongsil yang merupakan AI dari perusahaan Bloodfree langsung memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di perusahaan tersebut. Kemudian Onsan langsung connect dan dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dan setelah dia cari-cari melalui CCTV dengan bantuan Yongsil, akhirnya dia melihat bahwa Jayu sedang tidak baik-baik saja. Lalu dia mengirimkan bantuan ke sana dan juga langsung turun ke lokasi bersama dengan polisi-polisi yang sudah datang ke sana lebih dahulu. Nah, di sini kondisi dari Cewon itu sudah sangat-sangat parah banget sehingga dia hampir saja tidak tertolong. Dan untung saja, Onsan bersama dengan polisi-polisi yang datang ke sana berhasil sampai di titik tempat Yun Jaiu dan juga Wu Cewon. Lalu mereka langsung membawa Cewon pergi untuk mendapatkan pertolongan pertama karena lukanya itu cukup parah. Nah, awalnya mereka mau membawa ke rumah sakit tapi nggak jadi. Mereka malah membawa ke tempat kantornya Bloodfree. Yep, mereka sekalian memberikan percobaan kepada tubuhnya Wu Cewon. Nah, ini memang termasuk ilegal tapi entah apa yang dipikirkan sama Jaiu dan juga timnya dia. Tapi mungkin karena keadaannya lagi darurat banget dan kondisi Cewon itu nggak memungkinkan. Kalau misalkan dibawa ke rumah sakit mungkin dia udah meninggoy duluan, jadi ya mereka bawa ke tempat terdekat. Karena kebetulan status dari Onsan juga adalah seorang dokter. Nah, setelah mereka mencoba menguji alat dari mereka, nah disini awalnya tubuhnya Wu Cewon itu kayak menolak gitu loh. Dan juga hanya terungkap bahwa luka masalahnya Wu Cewon itu belum sembuh 100% terutama di bagian telinganya dia. Tapi untung saja setelah beberapa kali percobaan, tubuhnya Wu Cewon itu merespon dengan baik dan akhirnya percobaan mereka ini berhasil sesuai dengan kemauannya Jaiu. Sementara itu orang-orang yang ngejar Wu Cewon dan juga Jaiu berserta tim mereka itu udah tertangkap dengan bantuan dari Sun Wu Jai. Jadi menurut dia orang-orang itu udah tertangkap dan yang anehnya adalah mereka itu menggunakan pistol polisi yang harusnya melindungi warga sipil. Yang dari sini mengasumsikan bahwa kemungkinan besar ada pak pol yang terlibat. Kemudian si Eda Jung ini agak mencurigakan sih, dia terus-terusan kayak kepo dengan urusannya Yun Jaiu. Tapi Jaiu bilang bahwa semua baik-baik aja dan pengawalnya memang terluka tapi sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Jadi Jung Haiden ini gak perlu khawatir akan hal tersebut. Tapi tetap aja dia kepo dan meminta tolong sama Yong Sil untuk memberitahukan dia apa yang terjadi gitu loh. Nah terus Jaiu ternyata masih memiliki trauma juga di masa lalu ketika dia mengalami hal yang terjadi di beberapa tahun waktu silam. Ketika ada ledakan yang disana juga ada Cewon berserta dengan apa yang terjadi sama saudaranya dia. Nah jadi dia itu masih sering banget mencoba untuk menenangkan diri dia. Bahkan dalam kondisi seperti ini dia masih sempat memikirkan bagaimana dan siapa yang ngurus kucingnya Wu Cewon si Mansik. Terus karena Pak Lee mengetahui apa yang terjadi sama Wu Cewon dia mencoba menghubungin Cewon tapi gak bisa sama sekali. Jadi dia makin khawatir tuh kalau-kalau terjadi sesuatu sama si Cewon ya kan. Dan yang lebih gila lagi di televisi dan juga berita itu banyak banget teori-teori yang beredar tentang Yun Jaiu. Memang sih banyak yang ngebela dia tapi ada juga segelintir orang yang mengatakan bahwa Jaiu sengaja melakukan hal itu untuk mengubur berita tentang si Pak Kim. Bayangin dong ada masyarakat beberapa orang kelompok yang menduga bahwa Jaiu sengaja melakukan hal tersebut. Tapi hal yang berbeda menurut pendapat ayah dari Sun Wu Jai. Menurut ayahnya bahwa hal itu kemungkinan besar dilakukan sama Sun Wu Jai sendiri. Nah karena pendapat ayahnya itu membuat U Jai kayak marah besar sama ayahnya dan bilang dan menegaskan bahwa dia tidak pernah terlibat akan hal tersebut. Intinya dia berjanji dan juga bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukannya. Kesempatan harinya Yun Jaiu beserta beberapa investor mereka itu mengadakan meeting. Nah disini ternyata investornya itu kurang mendukung dengan apa yang bakal mereka lakukan tentang proyek merasa depan mereka lah gitu kan dari Blood Free. Nah karena itu Jaiu mengatakan bahwa kok misalkan mereka gak mendukung yaudah bahan-bahan baku yang mereka biasanya ambil dari investornya juga bakal mereka stop. Setelah itu Jaiu pergi ke rumahnya Wu Jaiwon karena dia saking khawatirnya dengan mansik kucingnya Wu Jaiwon gak ada yang ngurus gitu kan. Setelah dicek sama pengawalnya dia semua udah baik-baik aja. Akhirnya Yun Jaiu memberanikan diri untuk masuk ke sana dan menghampiri mansik. Dan dia pun langsung disambut manis dengan mansik seperti biasanya. Lalu dia mengingat-ingat bagaimana caranya Wu Jaiwon ngerawat mansik dari ngasih minum dan juga memberikan makanan. Dan untung aja Yun Jaiu berhasil mengingatnya hingga mansik itu bisa menikmati makanannya lagi. Wu Jaiwon akhirnya sadarkan diri dan dia bingung kok dia berada di tabung seperti ini. Lalu dia langsung ngebuka tabung itu dan dia melihat sebenarnya apa yang terjadi sama dia. Dan ketika dia cek lukanya itu kayak udah sembuh gitu loh. Hingga akhirnya dia sadar bahwa dia itu berada di labnya Blood Free miliknya Yun Jaiu. Dan dia pun langsung berkeliling ke daerah sana dan dia melihat sesuatu yang benar-benar mengejutkan dirinya. Ternyata disana banyak banget organ-organ manusia yang dibudidayakan sama Blood Free. Ini tuh sejenis proyek rahasia mereka yang orang-orang taunya itu kan cuma blood doang darah. Tapi ini tuh berbeda. Ini adalah organ-organ tubuh dari manusia. Setelah itu dia langsung menelpon Yun Jaiu untuk meminta penjelasan sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan sama dirinya dia. Lalu Jaiu bilang bahwa dia bakal menjelaskan semuanya sama Jaiwon nanti. Dia pengen Jaiwon ini untuk istirahat dulu biar dia benar-benar pulih 100%. Dan dia bakal menjelaskan kenapa mereka melakukan transplantasi organ-organ tersebut kepada Wu Jaiwon. Karena memang pikiran Jaiwon masih kacau banget makanya Jaiu tuh belum bisa menjelaskan semuanya. Karena ujung-ujungnya nanti kalau dijelaskan mereka berdua malah bakal semakin berdebat gitu loh. Tapi Wu Jaiwon tetap gak mau mendengarkan hal itu dan memilih untuk keluar dari lab itu. Padahal On San dan Yuryu untuk istirahat tapi On San bilang sama Jaiu bahwa dia udah berusaha tapi Jaiwon tetap aja keras kepala keluar dari sana gitu loh. Karena setelah itu dia pergi karena memang dia mendapatkan pesan dari Pak Li gitu loh. Cuma ada hal yang aneh yang dia rasakan sama dirinya dia dimana dia mendengarkan bunyi itu jadi sangat-sangat kuat gitu loh di telinganya dia. Oke Miminra sedikit yang ditemuin adalah Sun Wu Jai. Nah disini Wu Jai itu agak heran nih yang harusnya informasi yang dia terima kalau Jaiwon ini harusnya gak bisa selamat tapi kok dia baik-baik aja ya kan. Nah terus dia nanya ala disini sebenarnya apa yang terjadi sama dia tapi Jaiwon gak mau menceritakan semuanya. Terus Jaiwon juga curiga bahwa sebenarnya hal ini berhubungan dengan Sun Wu Jai. Tapi Wu Jai menegaskan bahwa dia tidak pernah terlibat untuk melakukan hal tersebut kepada Jaiwon maupun Yun Jaiu. Dia hanya membantu mereka disini. Ya sudah akhirnya Wu Jaiwon itu memberikan tantangan kepada Sun Wu Jai. Kalau misalkan dia bisa mengungkapkan semuanya apakah Wu Jai bisa membantu dia untuk mengurus akibatnya dari apa yang bakal dilakukan sama Jaiwon. Lalu Wu Jai bilang yaudah tenang aja dia bakal menerima tantangan yang diberikan sama Wu Jaiwon. Karena memang bukan dia yang melakukan hal itu kepada mereka. Dan dia berjanji bakal menghukum orang-orang yang sudah melakukan hal itu kepada mereka. Dan disini terjawab sudah kenapa ayahnya Wu Jai itu terobsesi dengan blood free. Terutama penelitiannya Yun Jaiu. Karena dia pengen hidup abadi makanya dia pengen memiliki penelitian dari Yun Jaiu terutama lemnya dia. Dan peneliti-peneliti dia tuh kayak kurang kompeten gitu. Jadi dia pengen memecat mereka semua. Tapi dilarang sama Wu Jai. Wu Jai bilang bahwa itu bukan pilihan yang bagus dan manusia itu gak bisa hidup kekal gitu loh. Setelah itu Wu Jaiwon balik ke Yun Jaiu dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi sama telinganya dia. Dan kenapa mereka merawat telinganya. Lalu Jaiu menjelaskan kenapa Wu Jaiwon itu tidak merawat dirinya ketika dia terluka beberapa tahun yang lalu. Makanya disini On San itu sengaja memasang chip di telinganya Wu Jaiwon yang juga merupakan kulit. Sehingga nantinya bakal tetap nyatu sama telinganya dia. Dia yang nantinya secara bertahap bakal sembuh dengan sendirinya gitu. Tapi Jaiwon gak mau minta hal itu dan gak pernah meminta mereka untuk ngerawat dirinya dia gitu loh. Dan ketika dia marah ada beberapa sistem DNA DNAnya dia yang aktif secara tiba-tiba. Nah lalu dia dilerai sama Yun Jaiu untuk jangan marah-marah. Setelah itu dia pergi dan mengatakan bahwa dia itu kayak kecewa banget sama Jaiu. Karena kan di hari pertama mereka jumpa Jaiu berjanji untuk tidak menjadikan dia sebagai eksperimen. Tapi ternyata ya gitu gitu loh. Setelah itu Yun Jaiu pergi ke sebuah ruangan dan dia membuka ruangan tersebut. Dan sepertinya ada sesuatu hal yang dia simpan di sana. Nah sebenarnya Chaiu itu kayak nyesel gitu. Udah marah-marah sama Jaiu dan pengen minta maaf sama Jaiu. Tapi dia menahan dirinya gitu. Bahkan Yun Jaiu juga mengatakan sama timnya dia untuk jangan di-publish dulu keberhasilan mereka. Karena itu masih dalam tahap penelitian. Iya sekalian ngejaga nama baiknya Wu Chaiwon juga. Terus disini akhirnya diceritakan bagaimana kronologis Yun Jaiu itu dibenci sama Pak Kim. Karena berdasarkan pernyataan dari Bu Hong bahwa ya si Pak Kim itu yang memang minta tolong sama Jaiu gitu. Untuk menggunakan isinya sebagai penelitian. Tapi karena gagal jadinya ya begitu loh. Dia marah-marah sama Jaiu dan menyalahkan Jaiu atas hal ini. Dan itu awal mula dia itu gak suka sama Jaiu. Dan kata Hong juga si Pak Kim ini setelah itu cukup mencurigakan. Karena katanya setiap hari Rabu dia itu ada berkumpul dengan perpumpulannya dia. Cuma setelah itu beberapa lama kemudian dia malah mengolok-olok orang tersebut. Jadi kayak aneh gitu loh dan seperti bermuka dua. Ditambah lagi dia tiba-tiba meninggoy yang ini juga cukup-cukup mencurigakan dan membuat banyak pertanyaan. Terus lagi dan lagi Jung Haidon itu curiga dan bertanya-tanya sama Bu Hong sebenarnya apa yang terjadi. Tapi Hong tau kayaknya sifat Jung Haidon ini sangat-sangat kepo jadi dia gak mau menjelaskan semuanya. Setelah itu Wu Chae Won dan juga satu pengawalnya si Jaiu disuruh untuk pergi menemui Sehui. Dan mereka pun diberikan jas gitu kan sebagai hadiah lah mungkin. Nah tapi disini temennya Chae Won itu kepo dengan alamat yang diberikan sama Jaiu kepada Chae Won. Jadi dia dianggap kayak gak diputuhkan gitu loh hingga akhirnya mereka berdua itu jadinya berantem. Gara-gara Chae Won itu juga lagi esmosi tapi tetap digangguin sama temennya dia. Tapi untung aja dilerai sama Sohoi. Karena temennya juga menganggap bahwa Chae itu kayak cuek banget sama dia padahal dia tuh udah khawatir banget dengan keadaan Chae Won. Lalu dia menjelaskan semuanya mengapa dia bersikap seperti itu. Hingga akhirnya mereka berdua pun berbaikan dan Chae Won juga akhirnya memaklumin sikap dari temannya itu. Dan sebenarnya mereka berantem diketahuin sama Jaiu dan mereka bilang itu tidak akan terulang lagi karena mereka sudah saling memaafkan. Nah setelah itu ternyata Chae Won mengantarkan Yun Jaiu untuk bertemu dengan Sun Woo Jae tapi mereka gak diizinkan masuk kecuali Yun Jaiu. Nah ternyata disini Woo Jae itu sengaja mengundang si Jaiu karena dia khawatir banget dengan kondisinya Yun Jaiu. Dan disini juga cukup terlihat bahwa kayaknya Woo Jae ini menaruh hati sama Jaiu. Tapi Jaiunya memang yang gak terlalu memberikan respon hal yang sama kepada Sun Woo Jae. Yang sengaja memang melakukan hal itu sama dia dan juga memberikan fitnah sama dia sehingga orang-orang itu gak suka sama dia. Nah mereka cuma ngobrol-ngobrol gitu aja dan setelah itu Jaiu langsung berpamitan. Di sela-sela itu Woo Jae Won sempat-sempatnya berjumpa dengan Pak Lee. Nah disini Jae Won tuh mengatakan bahwa dia agak kecewa nih dengan Pak Lee. Kenapa dia yang diutus ke Blood Free. Dari sekian banyak kandidat yang mendaftar yang juga sebenarnya lebih kompeten gitu kan. Tapi menurut si Pak Lee ini bahwa tidak ada yang lebih kompeten dibandingkan Woo Jae Won. Makanya dia nyuruh Jae Won kesana dan dia juga meminta untuk nangkap Yun Jaiu. Dan dia juga udah gak peduli dengan si Pak Kim ayahnya Sun Woo Jae yang udah dia gak lagi sebagai menantunya dia. Dan diingatkan lagi sama Pak Lee bahwa dia memutus Jae Won kesana adalah untuk menangkap Yun Jaiu. Tapi Jae Won udah gak percaya dan dia bilang bahwa ya dia tahu bahwa dia hanya bagian dari rencana yang dibuat sama Pak Lee. Setelah itu dia balik ke rumahnya dan dia tahu bahwa Yun Jaiu udah menginap disana. Tapi ketika dia melangkah ke kamarnya dia mengetahui bahwa Yun Jaiu itu ternyata masih memiliki trauma mendalam di masa lalunya. Karena ketika Jae Won mau masuk Yun Jaiu itu langsung trauma dan ketakutan. Lalu didekatin lah sama Jae Won karena dia khawatir juga kalau misalkan Jae Won ini kenapa-kenapa ya kan. Tapi Jae Won bilang bahwa dia itu baik-baik aja dan disini lainnya mereka berdua itu saling bertukar cerita. Terutama Yun Jaiu. Dia ini menceritakan tentang saudaranya yang meninggoy beberapa tahun yang lalu. Karena Jae Won juga menemukan cerita itu melalui On San. Dan awal mula Jae Yu dan juga On San menci sama Profesor Kim karena dulunya Profesor Kim ini kayak egois banget. Dan memberikan penelitian kepada babi gitu sehingga mereka kayak muak banget dengan babi. Nah Jae Yu sempat dua semester itu menghilang dan dia balik lagi ke kuliahnya dan dia bertemu lagi sama On San. Dan disinilah mereka merencanakan untuk mendirikan blood free. Demi memutus rantai makanan sehingga manusia itu bener-bener gak bergantung lagi sama hewan maupun tumbuhan gitu loh. Jadinya makanya mereka membuat daging budidaya dan juga tumbuhan budidaya sehingga ya mereka gak butuh-butuh banget sama hewan dan juga tumbuhan gitu. On San juga menjelaskan sama Jae On bahwa untuk jangan membenci Jae Yu karena Jae itu memang berniat tulus banget untuk menyelamatkan dia bahkan juga umat manusia. Nah setelah mendengar cerita itulah jadinya Jae On agak tersentuh dan juga mulai baik lagi sama Yun Jae Yu. Terus Jae Yu juga menceritakan bagaimana saudaranya itu meninggoy ternyata dia itu adalah kembar identik gitu loh. Tapi saudara kembarnya ini memiliki sebuah penyakit yang membuat dia itu menjadi kejang-kejang sering dan akhirnya dia meninggoy secara pelan-pelan. Dan sebenarnya Yun Jae Yu itu menyiapkan penelitian yang di ending episode 5 tadi yang sempat Mimin bahas. Dia ternyata menyiapkan sesuatu untuk saudara kembarnya disana entah apa yang dia siapkan dia cuma berharap bahwa dia bisa menghidupkan kembali saudara kembarnya. Cuma ya kayak mana gitu loh ya ya gak mungkin lah gitu. Wu Jae Won tau bahwa tujuan dari Jae itu udah agak melenceng banget ya bukan agak tapi sangat-sangat melenceng. Tapi ya kayak mana lagi dia hanya pengen saudaranya itu kayak hidup lagi gitu loh. Cuma Jae Won memberikan nasihat bahwa gak semua itu bakal sesuai dengan rencananya dia. Bahkan teknologi terbaik pun itu pasti ada celahnya gitu loh. Terus Wu Jae Won meminta izin sama Yun Jae Yu untuk mengajak temannya ataupun rekannya ikut serta besok untuk menyelidikin orang yang dimaksud sama Yun Jae Yu. Dan Yun Jae Yu pun memberikan izin sama Jae Won. Keesokan harinya Jae Won sama rekannya pergi ke sebuah tempat dimana ternyata itu tempat pertemuan Pak Kim bersama dengan orang yang lagi mereka cari. Nah disini biar gak ketahuan jadi rekannya Jae Won tuh berpura-pura menjadi anaknya Pak Kim dan juga Jae Won berpura-pura menjadi pamannya dia gitu. Jadinya mereka meminta alamat dari orang yang mereka cari, orang yang sering ditemuin sama Pak Kim. Hingga akhirnya diberikanlah alamatnya nih orangnya nih. Dan untung aja ikting mereka berhasil sehingga si Eda tadi tuh memberikan alamatnya kepada mereka. Dan langsunglah mereka ke alamat tersebut. Tapi mereka gak sempat berjumpa karena kebetulan orang tersebut mau pergi ke suatu tempat yang gak tau kemana. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti orang itu. Nah karena dia tau diikutin sama Jae Won dan juga rekannya Jae Won ini. Akhirnya dia langsung kabur dan kebetulan Pak Paul juga mengira Jae Won tuh mencurigakan. Jadinya mereka juga diikutin gitu kan. Nah terus mereka melipir dan akhirnya berhasil mendapatkan orang yang mereka cari. Terus mereka main kejar-kejaran dan dia sama rekannya itu pun milih jalan yang berpisah biar cepat nangkap orang itu. Dan pas pula telinga Jae Won itu jadi terganggu ya kan. Dan temennya itu ya akhirnya kena setelah sama si Lapet ini ya kan. Dan Jae Won pun telat datang kesana temennya udah kelanjur ya seperti ini. Dan gak tau deh temennya itu selamat atau enggak. Kayaknya temennya kemungkinan besar itu meninggoy. Dan ketika Jae Won lari pengen ngajar orang itu dikira dia lah yang gak kill temennya. Sehingga dia ditangkap sama Pak Paul. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax